Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa 12 pebiliar akhirnya terpilih dalam seleksi nasional untuk berlaga di ajang SEA Games Kamboja Mei 2023 mendatang. Pemain nomor pool Billy Robiansyah menjadi yang terakhir lolos seleksi usai menundukkan Erwin, rekan sederahnya Jawa Paran. Babak final seleksi nasional PB Popsi nomor pool akhirnya dimenangkan Billy Robiansyah. Setelah menumbangkan Erwin dengan skor 97. Hasil ini juga meloloskan Billy sebagai pebiliar ke-12 yang akan berlaga di SEA Games ke-32 Kamboja. 12 atlet yang lolos seleksi nasional akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing sambil mempersiapkan diri dan menunggu jadwal pelatnas. Latihan teknik, ya one shoot, kayak gitu. Latihan break yang paling utama. Itu berapa lama itu? Dari jam 10 sampai jam 6 lah. Semoga bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Kalau target sendiri di sini nanti apa? Medali emas pastinya. Telah menghasilkan 12 atlet diantaranya 4 pool putra, 4 snoker, 2 English Bilyar, dan 2 karum. Kita masih mengharapkan medali emas dapat tercipta dari divisi pool putra. Dengan hasil ini lengkap sudah 12 pemain bilyar hasil seleksi PB Popsi yang digelar sejak 26 Januari lalu. Mereka akan berlaga di nomor pool, snoker, karum, dan English Bilyar. Dari Jakarta, Aryadin Alpagani Nur, INews melaporkan. Mari bersama-sama perjuangkan bangsa Indonesia menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda. Dan kirim. Selamat! Anda sudah mendaftar menjadi calon anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo. Untuk Indonesia Sejahtera. Terima kasih.